Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat Ingat kawan ya Secangkir kopi harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya Dimana kalau kita pantau bersama-sama Dari segi market cap ada persentase kenaikan sebesar 10 bilion dollar teman-teman ya Karena tadi pagi itu Kalau gak salah loh ya Itu berada di area 2,35 Kali ini berada di area 2,36 Sedangkan kalau kita melihat dari bitcoin dominance Masih sama di area 54,6 Terlalu tinggi juga teman-teman ya Dan kalau kita mengacu pada fair and great indexnya Ya masih sama di area 59 ya Sama-sama seperti tadi pagi Karena ada persentase penurunan sebesar 2 poin Dan kalau kita melihat dari price parameter altcoin teman-teman ya Yang dimana bitcoin ini berusaha ya untuk mempertahankan di range harga 65 ribuan Dan semoga saja dia gak dropping sampai ya di bawah 65 ribu lah ya harapannya seperti itu Dan semoga saja malam hari ini nanti kita bisa melihat nih kinerja daripada bitcoin ini menguat kembali gitu kan Nah karena apa ketika bitcoin menguat ya otomatis altcoin juga akan ikut menguat Ya sebelum kita lanjut saya ucapkan selamat dulu nih buat teman-teman yang mungkin GP ya dari note coin teman-teman Seperti yang saya bilang kemarin jangan langsung dibeli ketika dia baru listing teman-teman karena potensi penurunan itu sangat tinggi Kenapa? Karena ketika launching pasti akan banyak orang yang akan ngejual dari hasil dia tap-tap layar di telegram Ya tentunya mereka akan dapat air drop dong dan dia tentunya akan ngejual dan terbukti hari ini dropping juga Nah waktunya untuk apa? Cicil aja DCI kalau kalian memang menunggu note coin Oke jadi kalau kita lihat daripada parameter harga ya mayoritas disini teman-teman ya mengalami penurunan juga teman-teman Karena kinerja daripada bitcoin juga belum baik-baik saja Sedangkan disini ada beberapa hal yang cukup menarik datang dari Bume dan Bong teman-teman Kita langsung saja bahas Nah jadi disini akankah Bume menggantikan Bong dengan arus 2 digit? Oke jadi Bume dengan Bong sangat-sangat persaingan ketat lah ya Jadi Bong ini dan Book of Mem atau Bume adalah salah satu meme coin teratas yang diperdagangan dengan beberapa pengguna mendukung arus masuk meme coin Nah jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Bume melihat arus masuk baru didukung oleh indeks harga konsumen yaitu CPI Amerika Serikat yang positif hingga membalikkan sentimen pasar Memang kemarin kita melihat sentimen market crypto itu cukup membaik ya karena memang ada efek dari CPI Amerika Serikat yang mulai membaik teman-teman ya Yang dimana pasar crypto yang lebih luas telah melihat aliran baru dengan bitcoin mencapai di area 66.000 USD Kenaikan bullish ini telah menyebabkan kenaikan harga meme coin secara keseluruhan Oke Bume dan Book of ya atau Book of Mem teman-teman ya dan Bong sama-sama mencatat arus masuk yang menghapus sebagian kerugian sebelumnya Yang tercatat akiblat fluktuasi pasar Namun meskipun Bong adalah aset yang lebih besar Bume telah mencatat arus masuk jangka panjang yang lebih tinggi Dengan para pembeli mengantisipasi lebih banyak arus masuk serupa dengan angka pada kuartal pertama tahun 2024 Oke sampai paragraf ini kita ambil kesimpulan atau kita flashback dulu sebentar ke belakang Nah perihal Bume dan Bong ya kan Menurut saya pribadi antara Bume dan Bong kedua meme coin ini cukup-cukup positif untuk kita hold juga sebenarnya Tapi kalian sebelumnya tetap disclaimer ya Disini gak ada ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset crypto tentunya teman-teman yang melakukan eksekusinya sendiri Dan saya hanya menyampaikan informasi Nah jadi Bume ini adalah salah satu token meme yang mampu ngebrak atau bisa membuat cutawan baru pada beberapa waktu yang lalu atau bulan yang lalu ya Karena apa Bume ini tiba-tiba bisa langsung tergraftar di banyak platform pertukaran termasuk Binance ya kan Bybit ya kan Kraken dan masih banyak lagi yang lainnya ya Yang dimana meme-meme sebelumnya jarang yang tiba-tiba langsung masuk ya Ini menandakan tim di belakang Bume cukup strong cukup kuat Dan Bong ya Bong ini bagus kenapa? Karena dia menjadi sesepuhnya sektor meme dari ekosistemnya Solana Yang sampai saat ini bisa membawa hype meme coin Solana ya teman-teman seperti itu Jadi keduanya cukup menarik sebenarnya ya Ya gak usah terlalu banyak lah kita ngehold cukup sedikit-sedikit aja ya Seribu, dua ribu ya seribu Bong atau seribu Bume dan seterusnya gitu ya Tergantung dana dingin kalian kalau kalian ingin membeli ya Dan perlu kita catat bahwasannya kita juga belum masuk ke alt session Ya mudah-mudahan alt session tahun 2004-2005 kita bisa ambil cuan maksimal Amin Semoga saja ya Oke pada saat berita ini dimuat Bong adalah meme coin terbesar ke-6 berdasarkan market capnya Ya sedangkan Bume mengikuti diurutan ke-7 Jadi market cap pasar ke-2 aset tersebut masing-masing mencapai di area 1,68 miliar dan 840 juta untuk si Bume Telah melihat arus masuk harian sebesar berapa? 8% Mendorong harganya menjadi di area 0,012 Selonjakan aset mingguan telah tumbuh di atas 20% Sementara pergerakan 30 hari berada di area 494% teman-teman ya Jadi disini kalau kita lihat bersama-sama ya kan Banyak yang mempercayai atau menganalisis daripada si Bume ini bakal menyentuh ke area 1 dolar Ya syukur-syukur ya di bawah 1 dolar itu bisa di area 0,5 dolar Banyak yang mempercayai Bume bakal ke situ Cuman ya namanya analis itu kan belum 100% valid Bisa terjadi bisa enggak tergantung rekondisi daripada keadaan market Ya apakah sentimen positif akan masuk atau malah sentimen negatif yang masuk Karena sangat fluktuatif sekali dari sektor kripto ya Inilah yang disebut high risk high return ya Oke jadi kalau kita mengacu pada market cap kedua aset ini ya kan Ya yang pertama tentunya ada Dogecoin Kedua si Bainu ketiga ada PP Keempat ada Weave Kelima ada Floki Keenam ada si Bong ya Ketujuh ada si Bume dan diteruskan Alcoin lainnya atau Mem lainnya ya Jadi buku Mem juga mengalami peningkatan volume harian sebesar 498 juta Karena pengguna mengalirkan dana ke aset beresiko Kegilaan Memcoin Solana telah memicu lonjakan aset Karena apa koin tersebut terus melampaui market ya Aliran catatan Bong Meskipun aliran dana jangka pendek Bume jauh lebih tinggi Bong merupakan aset yang lebih besar berdasarkan market capnya Dan telah membukukan aliran dana yang layak Dalam 24 jam terakhir aset tersebut naik 6,8% ke harga 25 minggu ini Terjadi kenaikan besar 11% dan mempertahankan aliran bulanan sebesar 78% Nah dibandingkan minggu sebelumnya Oke Jadi disini kalau kita lihat Bong menguat karena apa arus masuk baru setelah data CPI keluar Kegilaan Memcoin Solana dan perkembangan industri Harga aset melonjak 7% setelah terdaftar di Bitham Nah bursa mata uang kripto terbesar kedua di Korea Selatan Dengan meningkatnya aktivitas menyusul reaksi pasar Banyak yang bertanya-tanya tentang peluang Bume untuk melenggar aset tersebut Ya melengsarkan aset tersebut Oke jadi kalau menurut saya teman-teman antara Bong dan Bume Ya memang keduanya belum memiliki utilitas nyata gitu ya Tapi kita bisa melihat dari segi komunitasnya ya Karena apa Memcoin itu teman-teman ya Itu akan mampu hidup dan bertahan lama tergantung daripada komunitas Ketika komunitasnya itu cukup kuat Maka kita akan melihat persentase umur daripada aset tersebut juga akan kuat Berumur panjang Tapi kalau komunitasnya loyo lemah sahwat Ya udah teman-teman ya Maka meme tersebut gak akan bertahan lama Nah dimana si Bong dan Bume ini memiliki keduanya Ya dalam arti gini teman-teman memiliki keduanya Adalah memiliki komunitas yang sangat-sangat strong Jadi berpotensi nih Altsessen dia juga bisa mendapatkan bagiannya gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu ya Sedikit informasi tentang kedua aset ini Semoga bermanfaat dan salam cuan